Presiden Joko Widodo mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono Senin 2 Oktober, Presiden menyebut yang membahas soal pemilu 2024 pada saat bertemu dengan SBY. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri pembukaan International Handicraft Trade Fair atau Inacraft di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta pada pagi hari tadi. Meski mengaku membicarakan soal pemilu 2024, namun Presiden merahasiakan detail pembicaraannya dengan SBY. Presiden Enggan menjawab lebih lanjut pertanyaan soal apakah perbincangannya dengan SBY terkait dengan koalisi ataupun rencana demokrat masuk koalisi. Sebelumnya pada Senin lalu, SBY mengunjungi Istana Pokor dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo selama kurang lebih satu jam. Dari Senin, ya, Senin sore, kami bertemu hampir satu jam, ya, silaturahmi berbincang-bincang, terutama mengenai 2024. Jadi yang dibicarakan apa, ya, rahasia. Ada pembahasan soal mengajak demokra. Mas, koalisi, mas, polisi. Rahasia. Apa demokra masuk kabinah, Pak? Rahasia. Pusat bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, memang SBY terkian terang-terangan melontarkan ragam pujian pada pemerintahan Jokowi. Menurut SBY, Jokowi telah banyak melakukan perubahan dan sesuai dengan cita-cita Partai Demokrat yang selalu ingin melakukan perubahan. SBY juga membahas langkah politik ke depan setelah Partai Demokrat mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Selamat pagi, Pak. SBY juga membahas langkah politik ke depan dan sesuai dengan pihak politik ke depan. SBY juga membahas langkah politik ke depan dan sesuai dengan kota demokrat yang selalu ingin melakukan perubahan. Setiap presiden, meskipun ingin berbuat yang terbaik, ada sejumlah hal yang belum baik. nah itulah demokras punya komentar dan tidak pernah berubah yang baik dilanjutkan yang belum baik diperbaiki 5 tahun ke depan meski ada yang diperbaiki dulu Pak Jokowi waktu memimpin Indonesia juga memperbaiki sejumlah hal yang erasannya belum baik, tidak apa-apa memang hal seperti itu di seluruh dunia